Intro Robi Purba bergidik ngeri Inilah hukuman setimpal yang bakal diterima Kartika Damayanti Si haters Ayu Ting Ting disebut akan dapat karma ini Permasalahan Ayu Ting Ting dengan haters bernama Kartika Damayanti Nampaknya belum selesai Meski diketahui Kartika Damayanti telah meminta maaf kepada sang biduan Melansir kompas TV Rumah orang tua Kartika Damayanti yang berada di Bojonegoro, Jawa Timur Sempat ditatangi Umi Kalsum dan Abdul Rosyak beberapa waktu lalu Kedua orang tua Ayu Ting Ting itu datang bersama petugas kepolisian setempat Niatnya ayah sama ibu kesana supaya keluarganya tahu Bahwa ini loh kelakuan anaknya seperti ini Kata Ayu Ting Ting Kamis 2 Juli 2021 Dikutip dari kompas TV Meski telah menggerbak rumah orang tua penghinanya Ayu Ting Ting mengaku kasihan dengan orang tua Kartika Damayanti Lantaran tidak mengerti duduk permasalahannya Sebenarnya kasihan sama orang tuanya Makanya kita pintar-pintar menggunakan media sosial Sementara itu dilansir dari tayangan di channel Youtube Robi Purba Pada selasa 10 Agustus Ayu Ting Ting mengaku sudah menyiapkan pelajaran setimpal untuk Kartika Damayanti Terlebih diakui Ayu Ting Ting Dirinya sudah mengantongi identitas lengkap Kartika Damayanti Kartika Damayanti diketahui tengah bekerja sebagai TKW di Singapura Harus dikasih pelajaran sih Semua identitasnya sudah lengkap Alamat lengkap sudah jelas Dia kerja di mana Ujar Ayu Ting Ting melalui sambungan video call dengan Robi Purba Robi Purba pun mengungkap kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh pembuli tersebut Berarti kemungkinan besar mungkin bisa dideportasi ya Terus dibawa ke sini Serem juga ya Ujar Robi Purba berkidik ngeri Robi Purba kemudian memberikan peringatan keras kepada netizen yang kerap menghujat orang lain Makanya ini pelajaran buat netizen ya Jarimu mulutmu itu harimaumu gitu Lanjut Robi Purba Kalau gak kenal gak usah sok kenal Membuli-buli Sambung Robi Purba Menurut Ayu Ting Ting Penghinaan yang dilakukan oleh Sang Heter sekali ini sudah keterlaluan Pasalnya bukan cuma Ayu Ting Ting Sang Heter seagaknya juga menyeret anak Sang Biduan Bilkis Dalam pusaran hujatan Yang jelas buat pelajaran sama semuanya Dan ini kayaknya udah sangat keterlaluan Apalagi ini sampai ke Bilkis juga Kata Ayu Ting Ting Ya kalau akunya dari dulu udah biasa diginiin kan Janganlah Bilkis ikut diseret Kayaknya memang harus dikasih pelajaran Imbunya Ayu Ting Ting juga membebarkan para fans punya peran besar kuat identitas haters Melihat perjuangan fansnya Ayu Ting Ting juga pantang menyerah untuk memberi pelajaran pada penghina dirinya dan anaknya Apalagi ini kan semua support dari fans-fans Udah bantu nyari data tentang haters dan lain-lain Mereka bener-bener luar biasa Akunya juga gak boleh berhenti Pungkas Sang Biduan asal Depok tersebut Terima kasih telah menonton!